Dit Reskrimum Polda Riau merilis hasil penindakan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dari wilayah Dumai dan Bengkalis. Sebelah tersangka berhasil ditangkap beserta barang bukti 2 unit kendaraan roda 4, 1 unit kendaraan roda 2, handphone, serta dokumen paspor dari calon pekerja migran ilegal yang dikirim ke Malaysia. Tersangka melakukan perekrutan dari berbagai daerah seperti NTT, Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan, dan daerah lainnya. Tersangka menjanjikan mereka sebagai pekerja kebun atau pabrik di Malaysia. Dari pengakuan tersangka, kelompoknya telah melakukan perekrutan dan pengiriman pekerja ke Malaysia selama satu tahun dengan jumlah 15-30 orang melalui jalur ilegal. Tanggal 9 Juni ditangkap di Terminal Roro Bandar Sri Junjungan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat di Kota Dumai. Di situ dilakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku yang berperan sebagai satu pengangkut yang satunya perekrut yang masing-masing korbannya berasal dari satu Sumatera Utara, dua Sumatera Utara. Kemudian korban BMI-nya satunya lagi berasal dari Lampung, kedua dari Lampung ditangkap pada saat berkendara menggunakan satu buah mobil Sigra di Prabuan Roro. Tersangkanya adalah S. Bin Darmi Almarhum, perannya adalah merekrut. Yang bersangkutan adalah peralamat di Desa Aludawah Dusu, Payah Cucut, Babarot, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Istimewa Aceh. Kemudian yang kedua adalah S. Berperan untuk mengantar, mengangkut sama berasal dari Kecamatan Labuan Haji Aceh Selatan. Kedua tersangka saat ini dilakukan penahanan di Kolda Riau dengan pasal yang tadi disampaikan oleh Pak Kabit Humas, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana pendagangan orang dan atau Pasal 5, Pasal 68, Jumto Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Yang kesemuanya akan diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal. Modusnya adalah dijanjikan pekerjaan, kemudian direkrut tanpa prosedur yang benar, kemudian berangkat menggunakan jalur ilegal yang tidak resmi. Yang ditangkap yang kedua ini akan berangkat dari rupat menuju politiksen. Kemudian yang pertama tadi, yang ditangkap di wilayah Dumai akan berangkat menuju Muar. Karena tingginya dan masifnya kasus perdagangan manusia ini, Polda Riau berencana akan terus menggelar operasi-operasi serupa. Hal ini sejalan dengan perintah Kapolri untuk menindak para pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Perwanto, Ceria TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!